Putri Sarah Liana mempunyai beberapa pilihan mengikut peruntukan undang-undang syariah yang boleh digunakan bagi menuntut cerai daripada suami Samsun Yusuf andai pengarah kontroversi itu unggan melepaskannya. Poguam syariah yang mewakili Putri Sarah Datuk Pradin Ablukadir berkata proses tuntutan cerai boleh diturut, diteruskan biarpun Samsun unggan melepaskan pelatif pada hari sebutan kes terbabit pada 7 Mas depan. Mengikut prosedur, kalau defendant Samsun hadir pada hari itu 7 Mas depan dan setuju untuk melepaskan cerai, penceraian antara mereka boleh berlaku. Tetapi kalau defendant tidak setuju, kami akan usahakan ke peringkat kedua di mahkamah yang sama di mana kes mereka dirujuk kepada jawatan kuasa pendamai JKP. Pada peringkat ini, wakil kedua-dua pihak akan cuba mencari jalan. Kalau berjaya, kita akan teruskan penceraian. Jika gagal, kita rujuk pula kepada hakma keluarga. Jika masih gagal, kita beralih pula kepada hakma makamah di mana dalam kes di mana defendant masih unggan melepaskan. Kuasa untuk melepaskan cerai diberi kepada makamah yang mewakili pelatif katanya. Akbradin berkata pihaknya akan menggunakan seluruh undang-undang yang diperuntukkan jika Samsun sebagai defendant unggan menceraikan Putri Serah. Semalam Putri Serah yang ditemani dua adiknya, yaitu Putri Sofia Nadirah dan Migat Imran, Ikram serta Akbradin, memfailkan permohonan cerai terhadap Samsun di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur di sini. Permohonan difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wiyalawiyala Persekutuan 1984. Sebelum ini, tahap kemerahan dan kekecewaan Putri Serah susulan pendedahan Samsun yang sudah bernikah pelakon Irak Azhar di Thailand pada 6 Juni lalu. Bagai sampai ke kemuncak apabila dia secara terbuka meminta suami melepaskannya. Menerusi perkongsian di Instagram, Putri Serah yang membintangi drama bersiri Aku Seorang Perempuan, mendedahkan tujuan meminta cerai karena tidak sambut hidup bermadun. Konflik rumah tangga Putri Serah dan Samsun mulai diperkatakan sejak 4 tahun lalu, namun anak Datuk Yusuf Aslan itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Samsun topik berkaitan kemelut rumah tangganya dan kehadiran Irak sebagai istri keduah hangat diperkatakan sehingga trending dalam media sosial. Putri Serah dan Samsun mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan 2 cahaya mata, Sakul Islam 5 tahun dan Sumayah 3 tahun.